Polisi terus melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan jual-beli bayi Jawa Bali yang melibatkan salah satu yayasan di Tabanan Bali. Polisi mengungkap modus tersangka Imade Arya Dana yang menjadi tersangka jual-beli bayi Jawa Bali, yakni menyasar para ibu hamil yang memiliki masalah ekonomi alias miskin. Sebab dalam operasinya Arya Dana dan jaringannya akan menawarkan bantuan biaya persalinan kepada korbannya. Jika menyetujui tawaran, maka bayi si ibu akan diadopsi. Terdapat transaksi uang dalam proses adopsi yang dilakukan ini. Pengadopsi bayi merogoh kocek mulai dari 25 hingga 45 juta rupiah. Jadi seperti yang pernah kita rilis beberapa waktu yang lalu, bahwa diduga ini memang ada jaringannya yang mencari ibu-ibu yang bermasalah, khususnya yang dalam kondisi hamil, kemudian menawarkan, seolah-olah akan memberikan bantuan dalam proses persalinan. Apabila mau nanti anaknya setelah dilahirkan akan langsung diadopsi. Nah, oleh ibu yang hamil ini, dengan janji atau imiming tersebut, dia menyangkupi, ya ternyata faktanya, ya hasil temuan ternyata modusnya, ya bukan adopsi. Ternyata, ya seperti tadi ya, ada indikasi jual-beli. Sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan, termasuk orang yang menjemput dan ini sudah sementara didalami. Itu dijual ke siapa sih Pak bayi-bayi itu Pak? Sementara bunyinya adopsi tapi ada di, pertama proses adopsi tidak dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku, yang kedua ada transaksi di sana. Jadi adopsi tapi memberikan sejumlah dana yang sudah disepakati. Berapa itu Pak dananya yang disepakati? Nah, itu kalau yang dari pemeriksaan ada berkisar sampai 45 juta, ya. Ada beberapa, inilah, ada kisaran 45, 25, ada 35, ada seterusnya. Sebelumnya sindikat Arya Dana membeli bayi dari orang tua di sebuah yayasan di Tabanan, Bali. Bayi tersebut lalu dibawa dan dijual ke pengadopsi yang ada di Bali, Jakarta, dan kota lainnya di Jawa. Arya Dana dan sindikatnya memanfaatkan media sosial Facebook untuk mencari ibu-ibu yang ingin menjual bayinya. Selain Arya Dana, terdapat tujuh tersangka lainnya yang telah diamankan Polres Depok.